grupnya Enseval yang punya Mos Health maupun juga Emos yang pada saatnya IAI 2 akan bekerja sama. Saya akan mulai presentasi saya sebagai berikut. Jadi learning objective dari yang ingin saya sampaikan adalah pengertian transformasi bisnis apotek itu sendiri yang tentu sama dengan apa yang sudah disampaikan oleh pembicaraan terdahulu. Kemudian memahami bagaimana melakukan transformasi bisnis apotek beserta contoh-contohnya. Contoh-contohnya saya ambil, mohon maaf ini karena di perusahaan terutama yang perusahaan TBK yang data-datanya bisa saya akses secara terbuka karena memang itu perusahaan terbuka. Jadi itu yang saya ambil, sementara kalau yang perusahaan tertutup tentu tidak saya ambil. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan selain pengantar adalah apotek antara pelayanan dan bisnis, kemudian apotek dan regulasi, lalu transformasi digital di apotek, kemudian kita akhari dengan penutup. Setelah sekalian, Industrial Revolution 4.0 dan Digital Economy itu sudah kita masuki. Sudah kita lalui, sudah kita berkecimpung di dalamnya. Dan ini ciri-cirinya macam-macam. Tadi sudah disampaikan digitalisasi itu apa saja. Dulu kita untuk mengambil uang harus ke loket, ke kasir. Sekarang sudah ada mesin ATM, bahkan beberapa tempat juga bahkan mesin seperti vending mesin money, vending mesin itu bisa juga untuk menukar uang. Kebayang enggak dari dolar dimasukkan keluarnya rupiah, dari mata uang asing keluarnya rupiah, atau dari rupiah keluarnya mata uang asing. Itu juga satu hal. Kemudian yang lain-lain, itu juga terkait dengan pendidikan, terkait dengan pelayanan apa saja, itu sudah mulai ada revolusi dan digitalisasi. Ini beberapa contoh digitalisasi itu menyebabkan disruption, teknologi disruption di era combination of physical, digital, and biological domain. Itu kalau kita lihat di digital technology tools and method currently used by organization, itu untuk traditional web technology 85%. Kemudian terus, cloud-based, mobile internet, big data, IoT, internet of things, design thinking, artificial intelligence, robotik, advanced neural machine, augmented reality technologies, kemudian additive manufacturing, seperti 3D printing. Dulu 3D printing, kalau kita kebetulan menemukan 3D printing di luar negeri, kalau kita pas foto kepala begini, maka yang keluar betul-betul kepala kita. Kalau hanya tangan kita, ya betul-betul tangan kita. Sekarang sudah untuk membuat obat, seperti itu. Nah, itu luar biasa. Nah, revolusi industri yang keempat ini juga memperlihatkan wajah kegiatan ekonomi dunia saat ini. Mulai sharing ekonomi. Bagaimana, ini contoh yang populer adalah Grab, Gojek. Kalau di dalam perhotelan adalah Airbnb. Kita bisa beli dari manapun. Bahkan kalau kita rumah salah satu kosong, kita masukkan ke Airbnb, itu bisa jadi disewakan. Begitu seterusnya. Itu di perhotelan, di bisnis apa saja, termasuk education. Seperti sekarang, kita juga biasanya kalau seminar apalagi ini pesertanya 2000 lebih. Wah, kalau kita harus seminar fisik 2000. Wah, tidak setiap hotel punya ruangan 2000. E-government, cloud collaborative, marketplace, online health services. Contohnya di sini banyak. Marketplace, ada Bukalapak, ada Tokopedia, yang sebat sekalian sudah sangat familiar untuk itu. Online health services. Ada Health Talk, ada Click Doctor, ada Click Apothek, ada GoApothek, ada Kimia Pharma Mobile, dan lain sebagainya. Smart manufacturing, smart city, smart appliance. Semua menuju kepada dunia digitalisasi. Sekarang apotek, antara pelayan dan bisnis. Apotek adalah di dalam perumah-perumah-perumah sarana pelayanan farmasian terbelakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Ini apoteker berli, yang di depan pelanggan. Jadi kalau bisnis itu yang nomor satu pelanggan. Bagaimana mungkin kita bisa merawat pelanggan kita supaya traffic apotek kita itu tidak terganggu. Karena traffic apotek itu menjadi sangat penting. Dulu trafficnya fisik orang datang seperti ini. Sekarang trafficnya sudah menggunakan gadget. Tadi, sejauh sekalian yang menggunakan apps Most Health, Minion Seval, bisa. Kimia Pharma Mobile, bisa. Jadi trafficnya sudah tidak terlihat. Dulu zaman saya di apotek, itu saya kalau katanya kalau bisnis apotek kemudian kita harus memenangkan persaingan, maka kita harus mengenali selain apotek kita, kita ngerti apotek-apotek lain. Dulu gampang kita untuk mengenali apotek lain di sekitar kita itu saiznya berapa untuk mengetahui bahwa kita market leader di situ. Dulu melihat orang yang datang, dulu melihat berapa resep yang masuk ke situ dengan cara-cara tertentu. Sekarang tidak bisa dilihat karena sudah menggunakan gadget. Teorinya Sun Tzu yang mengatakan kalau Anda berperang, kenalilah dirimu, kenalilah musuhmu, kemudian engkau menangkan medan pertempuran itu, sekarang susah. Karena persaingannya, trafficnya menjadi hoib, kayak COVID-19 hoib, tetapi ada. Nah, oleh karena itu inilah perlunya kita melakukan transformasi digital. Nah, bisnis farmasi apotek, apotek memang suatu institusi yang dalam pelaksananya punya dua fungsi. Praktek kefarmasian, patient-oriented sebagai unit pelayanan kesehatan, fungsi apotek adalah menyelidikan obatan yang dibutuhkan untuk mencapai derajat dan optimal. Unit bisnis yang ini sebetulnya tidak dipelajari di sekolah. Jadi, saya meyakini yang hebat-hebat di bisnis apotek itu satu, karena kreativitas belajar sendiri, dua, karena dia pernah memiliki bos-bos yang hebat di dalam berbisnis, sehingga bisnis apoteknya wajib. Tetapi kalau orang yang bisnis apotek kemudian hanya sebagai penanggung jawab saja, apalagi sebagai penanggung jawab tidak juga bertanggung jawab terhadap sales, hanya kepada patient-oriented saja, maka dia juga tidak akan memiliki sense bagaimana mengembangkan apotek itu. Tidak mengenali pelanggan secara finansial, mungkin mengenali pelanggan, tetapi mengenali pelanggan secara terapetis. Hubungan antara patient dengan healthcare professional. Padahal ini juga bisnis, sehingga harusnya dua sisi mata uang antara patient-oriented dan business atau profit-oriented itu harus bersatu. Sehingga kalau ini bersatu, nanti akan sinergi antara pelayanan dengan business-oriented. Tapi kalau hanya salah satu saja, pasti tidak akan sempurna. Pasien saja belum tentu bisnisnya bagus, bisnis saja meninggalkan pasien, ya berarti kayak bukan apoteker yang melakukan bisnis. Nah, bisnis merumasi oleh apoteker, seorang apoteker dinyatakan melakukan bisnis beretika, jika dalam melaksanakan kewajibannya tetap berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan serta menjauhkan diri dari mencari keuntungan diri semata. Inilah yang namanya di dalam farmasi itu padat regulasi, termasuk regulasi tentang dibatasinya harga opat, yaitu HIT dan kita harus menjualnya di HIT. Sebetulnya peraturan ini di seluruh dunia begitu, tetapi kalau yang saya tahu di Saudi Arabia, katanya Kimia Farma Cabang Saudi Arabia, kalau dia melampaui HIT-nya, itu berbahaya apotek itu karena bisa diberikan sanksi administratif yang akhirnya bisa ditutup. Nah, kalau di Indonesia penegakan hukum yang seperti ini belum dilakukan. Nah, karena harganya relatif sama misalnya di HIT semua, maka persaingannya tinggal persaingan pelayanan. Persaingannya tinggal persaingan meletakkan apotek dan apoteker kita di benak-benak pelanggan, sehingga pelanggan itu datang lagi ke apoteker kita, datang lagi ke apotek kita, itu namanya persaingannya adalah persaingan hebatnya pelayanan, bukan di persaingan harga. Nah, kalau kita masih ada harga, kita berharap pemerintah juga melakukan penertiban itu, sehingga kita kalau nanti bersaing, persaingannya adalah persaingan praktek ke farmasian. Mungkin tidak cocok istilah persaingan, kompetisian itu tidak cocok. Bagi apoteker, di apotek yang satu dengan apotek yang lain, itu yang cocok istilahnya adalah koopetisian. Jadi berkooperasi, bekerja sama, tetapi juga ada sedikit persaingannya. Bukan sekedar kooperasi, tapi ada kompetisian yang namanya koopetisian. Tom Peter pernah membuat buku tentang koopetisian itu. Nah, lalu kalau kita hanya di apotek, ukuran suksesnya apa? Mestinya ukuran suksesnya dua. Satu, sukses bisnis, di mana bottom line net profit income yang kita dapatkan itu berapa, supaya investor itu senang. Baik itu investornya adalah yang dipercaya.